Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nanda Putra Ramadhan Video ini saya buat guna untuk meminuhi tugas dari mata kuliah keuangan internasional Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dulu apa itu risk atau risiko Risiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang akan terjadi pada saat sekarang atau masa yang akan datang Maksudnya, jika kita melakukan sebuah kegiatan atau proses kegiatan atau sebuah pekerjaan Maka apa saja yang akan terjadi di diri kita atau di negara atau organisasi yang organisasinya Apa saja seperti bahaya akibat atau konsekuensinya Selanjutnya, manajemen risiko Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan Semata untuk meminimalkan risiko yang akan kita terima Jadi, maksudnya disini adalah Agar pada saat kita melakukan sebuah kegiatan Agar risiko yang kita terima itu seminimal mungkin Maka akan lebih baik kita melakukan manajemen risiko Agar risiko yang kita terima itu minimal Selanjutnya, country risk atau risiko negara Risiko negara ini berhubungan dengan risiko investasi atau pinjaman di suatu negara yang ditimbulkan Dari kemungkinan perubahan dalam lingkungan bisnis Contohnya, faktor keuangan Seperti kontrol mata uang Yang kedua, yaitu seperti devaluasi atau perubahan peraturan Maksudnya disini yaitu Perubahan peraturan di sebuah negara dapat mempengaruhi risiko yang akan timbul pada saat investasi atau melakukan pinjaman Selanjutnya, faktor stabilitas Faktor stabilitas ini seperti kerusuhan masal Demonstrasi perang saudara atau peristiwa-peristiwa yang berpotensial lainnya untuk mengganggu sebuah stabilitas di sebuah negara Maksudnya, sebuah kerusuhan atau seperti demonstrasi di dalam sebuah negara itu Dapat juga menimbulkan risiko investasi atau pinjaman Selanjutnya, country risk Country risk ini dapat diartikan sebagai risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara Yang berdampak pada negara lainnya Yang berhubungan dengan negara tersebut Contohnya, seperti kekurangan devisa suatu negara Kekurangan ini dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman pada bank kreditur di negara lain Selanjutnya, yaitu faktor-faktor dari country risk ini Yang pertama, sistem politik Sistem politik ini maksudnya bagaimana sistem politik di dalam negara tersebut Sehingga dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya country risk Yang kedua, potensi konflik dari luar negeri Maksudnya ini seperti jika terjadi sebuah konflik negara satu dengan negara lainnya Maka dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya risiko yang akan diterima di sebuah negara Maksudnya, risiko investasi yang diterima oleh investor pada saat menginvestasikan uang di sebuah negara yang mengalami konflik Yang ketiga, hubungan perdagangan luar negeri Hubungan perdagangan yang baik juga dapat mempengaruhi tingkat tinggi atau rendahnya sebuah investasi Jika sebuah negara itu memiliki sebuah hubungan perdagangan yang baik dengan banyak negara Maka itu tingkat risikonya dapat seminimal mungkin Yang keempat, yaitu sikap penduduk Sikap penduduk, maksudnya disini adalah sikap penduduk di dalam suatu negara juga dapat mengaruhi country risk Maksudnya, karena investasi akan berjalan dengan baik jika penduduk yang ada di dalam negara tersebut Berlaku mendukung negara tersebut atau investor yang akan menginvestasikan uangnya di sebuah negara Selanjutnya, yaitu country risk analysis atau analisis risiko negara Country risk analysis ini sangat penting Analisis ini digunakan untuk memantau negara di mana perusahaan multinasional saat ini melakukan bisnis atau operasinya Selanjutnya, tingkat risiko suatu negara itu mulai meningkat Maka perusahaan multinasional harus mempertimbangkan untuk berinvestasi di negara tersebut Jadi, jika kita ingin meminimalkan risiko di dalam sebuah investasi Akan lebih baik untuk melakukan country risk analysis ini Terlebih dahulu Sekian dari penjelasan saya tentang country risk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh